Jumaidi adalah salah satu petugas pemadam kebakaran yang terlibat memadamkan si jago merah yang melahap gedung kejaksaan agung pada Sabtu 22 Agustus lalu. Ia bersama dengan pemadam lainnya harus berjibaku, memadamkan api yang melahap 6 lantai di gedung ini yang berlokasi di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan. Sejak malam hingga pagi menjelang, Jumaidi bersama tim pemadam lainnya terus berupaya memadamkan api. Bagi pria yang kini menjabat sebagai Komandan Pelton Kompice Tim Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, peristiwa tersebut adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang ia tangani selama hampir 16 tahun bertugas. Meski telah terbiasa melakukan beragam tindakan penyelamatan dan pemadaman kebakaran, bukan berarti ia menganggap enteng suatu peristiwa kebakaran. Karena bagi Jumaidi dan rekan-rekannya, sekecil apapun peristiwa kebakaran harus mereka hadapi dengan penuh kesiap siagaan. Jumaidi bersama tim juga pernah mendapatkan penghargaan dan meraih medali emas pada tahun 2012, diajang bergengsi skill competition pemadam kebakaran di Singapura yang diikuti oleh belasan negara. Kita ini bangga kemarin sudah beberapa kali sudah menjadi tim skill competition di Singapura, itu sudah mendapatkan beberapa medali, itu bisa mengangkat bahwa pemadam kebakaran Indonesia bisa mengikuti ajang internasional di sana. Oke kalau saya, kebetulan kalau saya pada saat di Singapura itu dapat dua emas. Kehandalan Jumaidi dan rekan-rekannya dalam memadamkan suatu peristiwa kebakaran, kini didukung dengan keberadaan robot docking MVF-5U3 dari Kroasia senilai 37,4 miliar rupiah. Robot yang dikendalikan melalui remote control ini digunakan untuk menanggulangi kebakaran di area-area berbahaya. Seperti stasiun pengisian bahan umum atau SPBU, pabrik dan gudang-gudang bahan kimia, hingga lokasi yang berpotensi terjadi ledakan. Robot ini tentu dapat mengurangi resiko berbahaya bagi para petugas pemadam kebakaran, sebab alat ini dapat dioperasikan dari jarak maksimal 1,5 km. Robot ini juga tahan api, tahan ledakan, dan mampu menyemprotkan air sejauh 55 meter, dengan kapasitas tangki air 2.500 liter atau 500 liter foam lengkap dengan pemancar airnya. Tak hanya itu, robot ini juga memiliki penjepit berbetuk capit untuk membuka akses seperti pintu besi atau alat berat yang sulit dimasuki oleh para petugas pemadam kebakaran. Terima kasih untuk teman-teman pemadam kebakaran khususnya DKI Jakarta, yang sudah semangat untuk memadamkan api kapanpun dan dimanapun. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, untuk warga masyarakat DKI khususnya, saya harap untuk lebih waspada lagi atas ancaman bahaya kebakaran. Jadi lebih memperhatikan bahwa risiko bakaran itu bisa datang di mana saja. Jadi bisa mengantisipasi lebih awal, sehingga bahaya kebakaran ini tidak terjadi. Diharapkan hadirnya robot ini dapat meningkatkan semangat para pemadam kebakaran dalam menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari bencana.